Dia pernah mengalami sakit dan sampai koma, padahal dia bukanlah orang Kristen. Tetapi ketika dia koma, justru Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengajak dia untuk berkomunikasi. Yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikan apa setelah ketemu langsung muka dengan muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu, pembohong kamu itu, penipu kamu itu. Diramalkan pada tahun 2040, gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Lu bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan Tuhannya menjadi tiga? Ya ketemu Tuhan. Bermimpi atau didatangi begini dan begitu dan lain sebagainya gitu ya. Kali ini teman-teman, kembali saya angkat videonya Ibu Pendeta yang katanya ada Mbah Umar yang murtad masuk Kristen gara-gara disembuhkan oleh Yesus. Bertemu dengan Yesus katanya teman-teman. Di saat orang-orang Eropa sudah berbondong-bondong masuk Islam, bahkan sampai di prediksi tahun 2040, gereja-gereja di Inggris akan punah dan gereja-gereja di Belanda akan punah gitu kan. Di Indonesia lain lagi teman-teman. Kalau di Indonesia, ada orang-orang yang membuat cerita yang lucu-lucu. Katanya ditemui Tuhan, lalu sembuh dan lain sebagainya. Kita langsung simak videonya teman-teman. Temanku, shalom. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari Mbah Umar. Sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan spektakuler. Dimana dia pernah mengalami sakit dan sampai koma. Padahal dia bukanlah orang Kristen. Tetapi ketika dia koma, justru Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengajak dia untuk berkomunikasi. Melalui komunikasi tersebut sebenarnya Pak Umar tidak ingin menjadi orang Kristen. Bahkan dia mengatakan ini adalah Tuhannya orang kafir. Tetapi dia melihat bahwa sekalipun dia mengatakan demikian, Tuhan tidak marah kepadanya. Singkat cerita, maka Pak Umar kemudian menjadi sembuh dari komanya. Dan kemudian dia memikirkan tentang langkah-langkah selanjutnya yang harus dijalannya ataupun yang harus diambilnya untuk kehidupan selanjutnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini dan semoga teman-teman mendapat pencarahannya. Saksikan video ini dan semoga teman-teman untuk kehidupan selanjutnya. Saksikan video ini dan semoga teman-teman untuk kehidupan selanjutnya. Malahan roh saya ini dibawa. Saya sendiri masih sadar, saya masih melihat tubuh saya tergeletak tidur di tempat tidur. Saya melihat dan saya rasanya itu saya bisa terbang, saya bisa menembus atap, naik terus sampai ke awan-awan. Dan saya diajak bicara sama Tuhan Yesus. Diajak bicara oleh Yesus. Memang kesaksian saudara-saudara yang Kristen meskipun tidak semuanya ya. Ada oknum-oknum, banyak oknum-oknum yang membuat kesaksian-kesaksian seperti ini. Bukan cuma dari jemaatnya. Pendetanya juga ada yang bersaksi seperti ini teman-teman. Memang lucu-lucu kesaksian orang Kristen ya. Ini contoh yang pertama. Terus kemudian contoh yang kedua ini nih. Bukannya, ini. Nah. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Mimpi. Mimpi sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba. Tunggu dari awan itu. Utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang baik. Ini yang. Coba bayangkan teman-teman. Ya. Orang ini bertemu dengan Yesus. Yesus itu kakinya kotor. Tubuhnya kotor. Dan dia cuma pakai kolor katanya. Ini pelecehan terhadap Tuhannya umat Kristen. Tapi tidak ada yang protes teman-teman. Memang lucu-lucu kesaksian mereka. Bahkan sempat diprotes habis-habisan oleh seorang pendeta. Cuma sayangnya video-video yang seperti ini. Yang kesaksian katanya Mbah Umar ini sering kali ditampilkan. Sering kali diproduksikan. Aneh teman-teman. Nih. Pendeta Kristen aja gak percaya. Jadi artinya doakan saya supaya saya mu'alaf. Karena mereka murtadin-murtadin masuk Kristen kan. Karena apa? Bukan karena dengar firman Tuhan. Bukan karena mendengar pemberitaan Injil. Bukan karena dengar firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Tapi karena pergi umroh. Karena naik haji. Karena sembuh sakit. Karena lihat tiga salib. Waneh-aneh saudara. Betul-betul nyeleneh dan aneh. Dan untuk itu. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk tegas. Lurus. Dan no compromise. Saya tidak kompromis. Tidak peduli berapa banyak musuh saya. Semakin banyak musuh saya. Semakin semangat saya. Semakin berjubel-jubel musuh saya. Jutaan musuh saya. Kalau hanya cuma 100. Wih. 1000. 2000. 10.000. 100.000. 1-2 juta. Kecil itu saudara. Kalau ratusan juta. Bahkan 1 miliar. Wah saya tambah semangat saudara. Tambah senang saya. Saya diancam. Saya ditekan. Saya tambah ngotot saudara. Tambah ngotot. Men sesat-sesatkan. Yang memang sesat. Tambah ngotot. Menyalahkan. Yang memang salah. Tetapi saya takut sekali. Mensesatkan orang benar. Saya takut sekali. Mensesatkan. Mereka hamba Tuhan yang benar. Yang mengajarkan firman Tuhan. Walaupun ada keterbatasan. Keterbatasan tertentu. Walaupun ada kelemahan-kelemahannya. Saya sangat takut. Untuk mensesatkan mereka. Tapi bagi pendeta sesat. Yang tidak pernah kotbah Injil. Yang memberitakan Injil yang lain. Yang palsu. Yang tidak beres. Sudara. Saya getol sekali. Mensesat-sesatkan. Saya tidak takut saudara. Mensesat-sesatkan. Sekalian. Mensesat-sesatkan. Orang sesat. Itu lebih bagus. Daripada. Mengatakan benar. Kepada. Yang sesat saudara. Ya. Jadi. Jualan murtadi ini. Isinya apa saudara? Keseksian-keseksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya. Dengar kok ya. Ya. Ada yang bilang. Begini ya. Saya melihat Tuhan Yesus. Langsung berhadapan muka. Omong kosong lu. Ya. Lalu ketika engkau. Bertemu langsung muka dengan muka. Dengan Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan. Bau mu pun saya tidak dengar. Pengaruhmu apa? Pengaruhmu apa? Signifikansimu untuk kekristianan apa? Kalau MYM masih tahu orang kerjakan apa saudara? Orang tahu. Muriwali kerjakan apa? Orang tahu. Saudara. Lah ini. Yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Ya. Yang bilang. Saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikansimu apa? Setelah ketemu langsung muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Ya. Penipu kamu itu. Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Penipu kamu itu. Hahaha. Orang Kristen saja. Pendeta Kristen saja. Tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Yang ditampilkan oleh ibu pendeta ini. Ketemu Yesus selalu sembuh. Yang satunya lagi. Ketemu Yesus kakinya kotor. Tubuhnya kotor. Dan dia cuma pakai kolor. Ini kan pelecehan terhadap Tuhannya umat Kristen. Kalau yang pendeta saja tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian yang ditampilkan oleh pendeta ini. Lalu bagaimana dengan kita sebagai muslim dan muslimah? Tentu video-video semacam ini atau cerita-cerita semacam ini ya cuma ada gelan belaka. Video dobol. Tidak mungkin seorang muslim dan muslimah terpengaruh imannya hanya karena menyaksikan video-video yang seperti ini. Mustahil. Muslim dan muslimah yang taat itu mustahil murtad. Muslim dan muslimah yang taat mustahil menyembah manusia. Itu mustahil. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang menciptakan manusia bukan Allah yang berbentuk manusia. Terima kasih teman-teman. Intinya jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Mengaku-ngaku melihat Tuhan, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuma pakai kolor. Itu tidak bisa dipercaya teman-teman. Rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian dobol. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.